Jadi kemarin aku dikirimi sebuah earphone wireless dari Swedia, yaitu studio Fasabla wireless earphone. Review ini tidak dibayar tetapi sebagai gantinya aku akan mereviewnya untuk kalian. Dimulai dari pengalaman saat membukanya, ini adalah kemasan gift atau hadiah jika kalian ingin menjadikannya sebagai hadiah. Tetapi sepertinya pitanya sudah rusak alias sudah dibuka oleh petugas Beacukai. Aslinya sih lebih rapi dari ini. Saat dibuka barulah terlihat kemasan yang sebenarnya. Kotaknya saja kelihatan sangat clean, tebal dan juga sangat berat untuk ukuran sebuah kotak earphone. Saat dibuka lagi ternyata ada kotak lagi. Bukannya terasa premium tapi rasanya seperti dikerjain. Di kotak pertama, diantaranya ada earbuds dengan berbagai jenis ukuran dan sebuah penjepit metal untuk dipakaian. Selanjutnya ada pot premium yang terbuat dari kulit asli untuk membawa earphone ini berpergian. Juga menjaganya tetap aman dari gesekan dan benturan dan juga agar tidak gampang hilang dan mudah ditemukan saat dibutuhkan. Selanjutnya ada buku manual yang cukup tebal dengan berbagai bahasa di dalamnya yang tentunya aja males bacanya. Dan terakhir ada sebuah kartu yang seperti kartu kredit ataupun ATM dan inilah kartu garansinya. Lalu di kotak terakhir barulah ditemukan earphone-nya dan sebuah USB cable untuk mengisi baterai-nya yang menurut aku sih terlalu pendek. Earphone-nya sendiri hadir dengan kualitas yang cukup eksklusif dan juga solid. Terlihat di kabelnya diberikan desain pipih agar kabelnya tidak gampang terlilit. Karena pastinya sangat menyebalkan bila harus merapikan kabel saat ingin digunakan. Hosing-nya sendiri terbuat dari komposit aluminium atau cempuran aluminium yang artinya tidak 100% murni aluminium. Lalu ada dua buah bagian tambahan di earphone ini. Di kiri ada volume control yang bisa juga sebagai tombol power, konektivitas dan juga mikrofon terletak di sini. Di kanan ada baterai yang bisa diisi dengan USB cable yang telah disediakan sebelumnya. Baterainya sendiri memiliki ketahanan hingga 8 jam dan 10 hari standby. Dan untuk mengisinya penuh dibutuhkan waktu sekitar 2 jam. Walau volume control dan baterainya kelihatan besar dan bikin berat, tetapi saat dipakai ternyata terasa ringan. Soal konektivitas, earphone ini menggunakan Bluetooth 4.1. Untuk menyalakannya, kalian tinggal tekan tombol play di tengah. Tahan 3 detik hingga lampu biru menyala dan begitu juga untuk mematikannya. Lalu untuk menghubungkannya dengan smartphone, cukup menekan dan menahan 5 detik hingga lampu merah menyala. Hidupkan Bluetooth di smartphone, maka studio Fasabla akan terdeteksi. Dan ternyata, volume kontrolnya ini bisa juga untuk play, pause, night, dan previews bahkan di aplikasi YouTube. Tentunya, earphone ini juga bisa dihubungkan ke perangkat lain seperti PC ataupun laptop selama memiliki konektivitas Bluetooth. Yang paling penting adalah kualitas suaranya. Setelah mencoba sekitar seminggu lebih, studio Fasabla ini memiliki kualitas audio yang dinamis. Drivernya mampu menghasilkan suara yang akurat. Semua instrumen yang terdengar mendetil dan yang paling aku suka, bassnya tidak kampungan dan treblenya tidak cempreng. Overall, setingkat lebih baik daripada beat store yang dulu aku punya yang sudah dicuri oleh sepubu. Kekurangannya ada di mikrofonnya pada saat dipakai untuk menjawab tolpon. Dengan posisi kabel mengarah ke belakang, mic di volume kontrolnya harus lebih dekat ke mulut agar suara terdengar lebih keras. Yang ditawarkan oleh studio Fasabla ini adalah rasa premium saat memilikinya. Sehingga itu pula yang membuatnya mahal untuk kantong orang Indonesia. Walau kualitas audio dan materialnya sudah cukup baik, mungkin ada baiknya mengurangi rasa premiumnya sedikit untuk mengurangi biaya produksi dan membuatnya lebih terjangkau. Kotaknya saja sudah begitu tebal dan berat. Aku sendiri juga akan memilih tidak memakai pouchnya saat berpergian. Begitu juga dengan metal clipnya karena headset ini wireless dan tentunya lebih nyaman dipakai ke arah belakang ketimbang menjepit kabelnya di arah depan. Buku manualnya juga ketebalan yang pastinya tidak akan dibaca semuanya dan kartu garansinya tidak perlu dicetak dengan bentuk seperti kartu ATM. Dengan mengurangi semua itu tentunya bisa menurunkan biaya produksi dan membuat harga earphone ini lebih ramah di kantong. Studio Fasabla ini dibanderol dengan harga Rp 1.054.000. Dan kerennya saat ini mereka sedang mengadakan promo gratis ongkir ke Indonesia, tapi nggak tahu sampai kapan. Nggak sampai di situ, kalian bisa dapat diskon 15% untuk setiap pembelian produk studio melalui website Studio Sweden dengan menggunakan kode kupon diskon CUAX. Memang untuk beberapa orang earphone ini akan kemahalan, tetapi jika memang yang kalian cari adalah rasa eksklusifitas dan premium, tentu earphone ini adalah pilihan yang tepat. Terakhir, earphone ini punya 4 pilihan warna, diantaranya yang ada di sini rose gold black, pink, blue, dan rose gold white. Terima kasih untuk Studio Sweden yang udah ngirimkan earphone premium ini dan juga untuk kalian yang sudah ngeklik video ini. Aku CUAX and keep it on the level.